Terkait pelaksanaan sholat id Idul Fitri 1442 Hijriah di Masjid Agung Palembang, Wakil Wali Kota Palembang Fitri Yanti Agustinda mengatakan, bahwa sholat id diperbolehkan dilakukan di masjid dengan status zona wilayah kuning, oranye dan hijau, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Untuk di Masjid Agung Palembang, pihak pemerintah kota Palembang akan melakukan penjagaan di pintu masuk untuk memonitor bagi setiap yang datang. Dan kapasitas jemaah juga akan dibatasi hanya 50 persen saja. Dan insya Allah, pelaksanaan sholat idul Fitri sendiri akan dilaksanakan dengan tetap menekankan protokol kesehatan. Kami dari pemerintah akan menjaga beberapa pintu masuk. Nanti ada dari Dinkes yang akan memonitor setiap yang datang untuk melaksanakan sholat idul Fitri itu akan melewati pengecekan. Sementara itu, Ahmad Sarnubi, Ketua Umum Pengurus Nyayasan Masjid Agung Palembang mengatakan, untuk pengawasan pelaksanaan sholat id akan bekerja sama dengan pihak kepolisihan. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak terpaut melakukan sholat id di Masjid Agung, terlebih lagi bagi masyarakat yang berasal dari wilayah zona merah. Pelaksanaan sholat id hanya diperbolehkan di dalam bangunan masjid dan pelataran, sementara untuk di halaman atau hingga ke jalan akan dilarang. Walsek ke Ilir Barat 1 akan membantu pengamanan di sini. Tapi kami juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar masjidnya atau di tempatnya, tidak harus datang ke masjid agung.